Barada Richard Eliezer menjadi tersangka pertama yang ditetapkan dalam kasus Brigader Joshua. Namun LPSK akan terus memberikan perlindungan sebagai justis kolaborator selama konsisten dalam memberikan keterangan. Bayangkara II Richard Eliezer menjadi tersangka pertama yang ditetapkan dalam kasus pembunuhan Nofrian Shah Joshua Huta Barat. Saat kasus pertama mencuat ke publik, Kapolres Jakarta Selatan Nonaktif Kombes Budi Herdi menyebut Barada Eliezer terlibat laku tembak dengan seniornya Brigadir Joshua Huta Barat. Namun pernyataan ini dibantah langsung oleh Kapolri. Kapolri menyebut, Barada Eliezer menembak Brigadir Joshua atas perintah atasan mereka Irjen Verdi Sambo. Eliezer sendiri juga sempat mengubah keterangannya dalam kasus pembunuhan itu. Seiring dengan itu, ia juga mengajukan permohonan sebagai justis kolaborator ke LPSK. Namun keinginannya menjadi pelaku tindak pinada yang bersedia bekerja sama dalam penegakan hukum memunculkan kegelisahan atas keselamatan dirinya dan keluarganya. Kegelisahan itu dituliskan dalam surat terbuka oleh orang tua Eliezer kepada Presiden Joko Widodo. Di dalam suratnya, orang tua Eliezer mengungkapkan ketakutan yang menghadapi resiko proses kasus hukum yang menjadikan putranya tersangka dan menyeret banyak perwira polisi. Di sisi lain, perjalanan kasus Barada E juga diwarnai gonta-ganti pengacara. Berawal dari Andreas Nahotsi Litonga, tapi kemudian mengundurkan diri. Eliezer pun mengganti kuasa hukumnya ke Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin. Tidak puas diganti, Deolipa dan Burhanuddin menuding pemecatannya salat intervensi. Tapi pengacara baru Barada Eliezer, Roni Talapesi, membantah hal itu. Roni menyebut lebih fokus kepada peran Eliezer sebagai justice kolaborator. Kami sekarang fokus mengawal LPSK, karena sejak dikabulkan permohonan menjadi justice kolaborator ini membuat kami semakin yakin bahwa ada keadilan untuk klien kami. Sementara LPSK akan mencaput status Richard Eliezer sebagai justice kolaborator apabila ia tidak konsisten dengan keterangannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!